Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai pendapat MH Ainu Najib atau yang akrab dibanggil dengan Canun Canun ini memberikan satu pendapat terkait siapa sebenarnya yang berkuasa di Indonesia ini Apakah Presiden Jokowi, Ibu Megawati atau Partai BDIB atau koalisi dari koalisi pemerintah yang saat ini berkuasa Siapa sebenarnya yang berkuasa di negeri ini Ternyata menurut Canun bukan Jokowi, bukan Megawati, Puan dan sebagainya Ada sosok lain yang berkuasa di negeri ini Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait pendapat Canun mengenai yang berkuasa di negeri kita Kita ambil beritanya dari suarapanten.id Canun ungkap sosok yang lebih berkuasa dibanding Jokowi bukan Megawati Tapi, nah ini kita lihat teman-teman Tapi siapa yang berkuasa MH Ainu Najib alias Canun ungkap sosok yang lebih berkuasa dibanding Presiden Jokowi dalam sebuah video Canun sebut sosok yang lebih berkuasa dibanding Jokowi bukan Megawati Soekarno Putri Lalu siapa yang lebih berkuasa dibanding Jokowi Budayawan Canun ajak rakyat Indonesia tak benci Presiden Jokowi Menurutnya mantan Presiden Jokowi harusnya dikasihani Wow, ini sudah menyebut mantan Presiden Padahal Pak Jokowi ini masih menjadi Presiden Tidak apa-apa ini pendapat teman-teman Kalau nanti Pak Jokowi sudah tidak menjadi Presiden Maka ini menurut Canun teman-teman untuk mengajak masyarakat untuk tidak membenci Pak Jokowi Dan harusnya menurut Canun harusnya dikasihani Pernyataan Canun soal Jokowi diungkapkan lewat video yang tayang di kanal Youtube Seiful Zaman Seperti yang dilihat pada Sabtu 14 Agustus 2021 Tayangan video berjudul Siapa di belakang Jokowi dan Megawati yang mengendalikan mereka tersebut Awalnya Canun hendak menyampaikan Bahwa apa yang kita ketahui tentang Indonesia masih sangat terbatas Canun beranggapan bahwa pihak yang mungkin mengira kekuasaan tertinggi dipegang Presiden Jokowi Namun kenyataannya yang ada sosok lain yang lebih kuat dibalik mantan Gubernur DKI itu Indonesia ini bukan hanya sekedar yang kamu sangka Ada segmen-segmen, ada level-level, ada kader-kader yang menjadi faktor berubahnya Indonesia Jangan pikir Indonesia berlangsung seperti yang kalian sekenariakan ungkapnya Ini yang disampaikan Canun teman-teman Sesuatu yang tidak kita kira terkait siapa yang berkuasa di Indonesia Meski demikian Canun justru mengaku kasihan terhadap Presiden Jokowi Sebab, kata dia, selama menjabat Jokowi berada di bawah tekanan berat Sehingga suara yang dia sampaikan bukan menjadi satu-satunya keputusan motrak Anda jangan benci Jokowi Jangan benci Mega Atau jangan benci siapapun yang seanakan berkuasa Anda harusnya merasa kasian dengan mereka tuturnya Melangsir hop.id, jaringan suara.com Cak Anun dalam tayangan video itu juga membeberkan Bahwa Presiden Jokowi tak sepenuhnya berkuasa di Indonesia Sebab, ada kekuasaan yang lebih tinggi yang kini mengendalikannya Cak Anun memastikan Jabatan Presiden yang diambat Jokowi Tak membuatnya berkuasa secara utuh Namun, dia menduga bukan ketua partainya Megawati Soekarno Putri yang mengendalikannya Oke, kita baca terus teman-teman Siapa yang mengendalikan Apakah Presiden Jokowi berkuasa? Tidak Apakah Megawati berkuasa? Tidak Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Semakin tidak Terus siapa yang sebenarnya berkuasa? Dia yang berkuasa tidak pernah muncul di media masa Bungkap Cak Anun Nah, ini penjelasan dari Cak Anun, teman-teman Jadi, mereka membutuhkan ketidakpastian dari pelaku-pelaku di panggung ini Di adudumba sedemikian rupa tambahnya Cendekawan Muslim ini kemudian menjelaskan Kejulak politik yang terjadi di tanah air ini Dipengaruhi kelompok atau jaringan di luar negeri Bahkan pria yang dikenal kontroversial itu menilai Kelompok global tersebut menjadi salah satu pihak Yang memegang kendali kekuasaan Jadi, nanti ada skala global internasional Terus, nanti ada tajalinya yang agak regional, nasional Nah, mereka ini pokoknya kalau enggak yaw di timur, ya Cina Barat Kira-kira seperti itu, kata Cak Anun Nanti timeline-nya adalah 5 tahun kemudian 10 tahun ini, kita mengalami pertaruan Indonesia Akan merangkak kembali, bangkit, menggeliat, atau malah hancur sama sekali Dan menjadi bangsa jongos total di tahun 2024 Sambungnya Menurutnya, jika Jokowi benar tidak berkuasa penuh Maka sejumlah kebijakan yang dia putuskan Bukan hanya bersumber dari dalam, melainkan juga dari luar Namun, Cak Anun sekali lagi tak bisa memastikan Siapa sosok yang lebih berkuasa dibanding Jokowi tersebut Akan tetapi yang pasti menurutnya Sosok itu merupakan pemilik modal dengan uang berlimpah Siapapun mereka ini, pasti adalah para konsolasi Para pemilik modal, baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional Nah, lapisan-lapisan itu juga bertarung satu sama lain Ujar Cak Anun Karena nanti yang diciptakan adalah sistem-sistem yang menguntungkan roti dan keranjang-keranjang mereka Dan bekerjasama dengan konsolasi internasional bungkasnya Itu teman-teman yang disampaikan Cak Anun Siapa sebenarnya yang berkuasa di negeri kita ini Kalau kita ambil intisari apa yang disampaikan oleh Cak Anun adalah Yang berkuasa tentu adalah orang yang pemilik modal Nah, di mana-mana orang yang punya modal itulah yang berkuasa Katakanlah misalkan dalam sebuah ajang pilkada Itu kan tentu mereka juga bermain Istilahnya ada cukong, cukong yang bermain Makanya di dalam sebuah pemilihan kepala daerah ini Ini maksudnya cukong, maksudnya pemain di luar mereka yang berkontasi Ini wajib hati-hati Harus hati-hati Kenapa? Justru inilah yang akan memainkan peran Mereka bisa membeli suara Mereka bisa memobilisasi orang untuk memilih seseorang tertentu Ini adalah cukong, pemilik modal Nah, sebenarnya tidak asing lagi dengan hal-hal seperti ini Sudah biasa Nah, itu teman-teman Ulasan yang disampaikan Cak Anun, MHNU Najib Mengenai siapa yang paling berkuasa di negeri kita ini Bukan Pak Jokowi Bukan Megawati Bukan anak-anak dari Megawati Ini kata Cak Anun bukan mereka yang berkuasa Nah, apa yang disampaikan Cak Anun saya melihat ada benarnya Namanya pemodal Itu punya dana Dan dana itu bisa menggerakkan semuanya Bahkan kalau kita lihat teman-teman Dalam setiap gelaran pelkada Selalu ada orang yang bermain itu Memobilisasi orang untuk memilih orang tertentu Ini bisa dilakukan Idealisme dalam setiap gelaran pelkada Ini akan kalah dengan faktor uang Duit Duit bisa menguasai segalanya Dan ini bukan rahasia umum Kita lihat saja teman-teman Seorang calon DPR Dia tidak akan bermain tangan kosong Ketika terjun di lapangan tentu Menggunakan biaya, dana Dan ini semua orang sudah tahu Tanpa biaya, tanpa dana Mustahil mereka akan jadi anggota DPR Jadi untuk menjadi anggota Dewan tentu Ada dana, ada kos yang harus dikeluarkan Nah karena itu apa yang disampaikan Cak Nun Saya melihat ada benarnya Yang mewasai negara sebenarnya adalah Pemilik modal Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Cak Nun Karena itu memang sebenarnya Itulah kenyataannya teman-teman Deal seperti itu Jadi siapa yang punya modal besar Itulah yang mewasai Sama halnya ketika dalam sistem dagang Jadi siapa yang punya modal besar Itulah yang akan mewasai pasar Dan hukumnya seperti itu Hukum menjual beli seperti itu Siapa yang punya modal besar Dia akan mewasai Itu kalau kita Tarik satu kesimpulan Apa yang disampaikan Cak Nun Mengantai Siapa yang berkuasa di negeri kita ini Bukan Jokowi Bukan Megawati Nah lalu Bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh